Kehidupan kampung janda di Jawa Tengah, semua pria yang menikahi janda langsung meninggal secara misterius. Sebuah kampung janda di Jawa Tengah ini memiliki keunikan. Pria yang menikahi janda dan tinggal di kampung tersebut akan meninggal secara misterius. Benarkah? Ayo tonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, and share, juga nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kabar fakta berikutnya. Di Indonesia terdapat beberapa kampung janda yang tersebar di beberapa daerah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan. Kampung janda di kawasan Jawa Tengah ini nampak unik namun menyimpan sejuta misteri. Kampung janda tersebut berada di Kampung Pakuan, Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kabarnya saat ini tidak ada pria dewasa yang tinggal di kampung tersebut karena hanya tersisi para janda yang ditinggal sang suami. Jika di kampung-kampung janda lainnya para istri jadi janda karena pernikahannya bercerai dan suaminya meninggal, namun para istri di kampung ini jadi janda karena para suami meninggal dunia. Penyebab kepergian suami-suami kabarnya masih misterius. Namun terungkap penyebab kematian para suami di kampung tersebut karena beberapa penyebab mulai dari sesak nafas hingga alami keracunan. Sebab para suami di kampung itu sangat gemar makan buah labu gulung yang konon menyimpan racun di dalamnya. Yang jelas suasana kampung janda itu sangat sepi karena tidak ada pria dewasa yang tinggal di sana. Akhirnya untuk membuat suasana lebih ramai, akhirnya dibangun sebuah musola. Musola itu tak hanya digunakan oleh warga di kampung janda tersebut saja, karena beberapa warga sekitar boleh datang untuk beribadah di musola itu. Dengan banyaknya warga sekitar yang datang untuk beribadah membuat suasana kampung itu lebih hidup dan tidak sepi lagi. Mungkin saja jika pria yang menikah dan putuskan tinggal di luar desa, bisa jadi tidak akan meninggal. Namun terkait informasi itu sepertinya masih harus dibuktikan kebenarannya. Walauhu alam bisawab